Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Welcome back to my channel Lagi masih bersama saya di Hariana Channel Dan di video kali ini kita akan bahas BitTorrent Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian selalu riset secara mandiri Dan juga disclaimer video ini hanya sekedar informasi Bukan ajakan untuk investasi guys Lebih tepatnya ke edukasi Jadi jangan di skip videonya Agar kalian gak salah paham tentang Pembahasan kita di video kali ini Oke disini kita kutip dari coin market cap Dan untuk harga dari BitTorrent New Itu di 0,009 rupiah Dan mengalami penurunan sekitar 2,34 persen Teman-teman semua disini kita bisa lihat Untuk kapitalisasi pasar itu Mencapai 8,6 triliun rupiah Dan untuk perdagangan selama 24 jam terakhir Itu sekitar 140,4 miliar rupiah Dan mengalami penurunan sekitar 16,09 persen Nah disini untuk sirkulasi supply nya Hampir 100% dari total supply teman-teman semua Jadi kalau kita lihat charge per satu hari Itu lumayan mengalami penurunan yang sangat signifikan Jadi BitTorrent New itu masih berada di bawah Harga pasar ya Jadi mungkin masih bersiap untuk Bullish teman-teman semua Tapi tetap juga kita harus berhati-hati Karena setiap cryptocurrency itu memiliki resiko yang sangat signifikan Nah teman-teman semua disini Untuk pasar dari BitTorrent New itu di Binance, Kucoin dan Kraken Lalu ada di Uniswap Jadi BitTorrent New itu dibangun untuk menjembatani Dari jaringan A ke jaringan B Misalnya dari BNN atau BNB Chain ke Tron Dan dari Ethereum ke Tron atau Ethereum ke BNB Chain ya teman-teman semua Jadi pastikan kalian pelajari dari BitTorrent teman-teman semua Nah disini ada penjelasan sedikit BitTorrent adalah platform pembagi file Dan torrent pair-to-pair atau pay-to-pay populer Yang semakin terdesentralisasi dalam beberapa tahun terakhir Jadi awalnya dirilis pada tahun 2001 BitTorrent dibeli oleh platform blockchain Tron pada Juli 2018 Jadi sebenarnya BitTorrent ini mungkin belum membuat sepatu tokennya Dia hanya membuat untuk transfer file antar seseorang gitu Atau user gitu agar cepat terkirim Jadi dengan metode pair-to-pair atau P2P Jadi setelah itu dia dibeli sama si blockchain Tron Untuk dikembangkan lebih dalam lagi Dan saat ini dia membangun blockchainnya sendiri Atau BitTorrent Chain Jadi buat kalian yang baru gabung Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian selalu riset secara mandiri guys Oke disini kita kutip dari BitTorrent teman-teman semua Dan ada pemberitahuan bahwa Tron menampati urutan pertama Dalam jumlah alamat aktif melebihi Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Stellar Informasi tersebut telah disimpan di jaringan Nah disini Tron menampati urutan pertama dalam jumlah alamat aktif melebihi Bitcoin Dan juga Ethereum, Litecoin, dan Stellar Artinya disini teman-teman semua untuk transaksi dari wallet satu ke wallet lain Itu biasanya menggunakan Tron ya Karena saya juga merasakan bahwa ketika kita melakukan withdraw dari misal dari KuCoin Ataupun dari exchange lain Kita lebih enak itu menggunakan jaringan Tron teman-teman semua Kenapa saya menggunakan jaringan Tron? Karena instant withdraw teman-teman semua Jadi kalau misalkan kita menggunakan jaringan Tron Itu gas fee-nya juga murah sekali Jadi setiap transaksi itu kurang dari 5 TRX ya Untuk biaya gas fee-nya Biasanya itu setiap exchange Itu beberapa pun yang kita tarik 1000 TRX ataupun 5000 TRX Itu biayanya biasanya 1 TRX teman-teman semua Atau sekitar 900 rupiah sampai ke 1000 rupiah ya Dan mungkin jika exchange tersebut atau bursa tersebut memberikan biaya gas yang sedikit mahal Mungkin hanya sekitar 1,2 atau 1,5 TRX ya Jadi saya akui bahwa jaringan Tron ini memang lebih cepat transaksinya Dan kita tuh lebih enak gitu guys Instant withdraw gitu ya Jadi kalau misalkan kita withdraw 1 detik Dengan kedipan mata aja sudah masuk ya ke wallet kita teman-teman semua Yang kita kirimkan gitu ya Misal dari KuCoin ke Tokocrypto gitu ya Ataupun dari Tokocrypto ke KuCoin teman-teman semua Ini sangat luar biasa sekali untuk transaksi dari Tron Jadi untuk kedapannya Kemungkinan besar untuk BitTorrent atau BTTC itu mungkin bisa lebih cepat lagi dari Tron teman-teman semua Oke masih kita kutip dari BitTorrent Disini ada sushi swap kolam onsen di BitTorrent Rantai Jadi kolam panas dengan ETH dipasangkan dengan BTT dan BTT dipasangkan dengan TRX USDD dipasangkan dengan BTT Jadi pasangan ini diberi insentif dengan hadiah WI, BTT dan sushi teman-teman semua Disini kalian bisa lihat untuk atau klik tautan yang sudah disediakan Dan kalau kita lihat dari presentasi APRnya disini teman-teman semua lebih dari 100% Yang ETH dengan pasangan BTT itu sekitar 79,05% Dan USDD dengan pasangan BTT itu APRnya sekitar 88% Dan untuk BTT dengan pasangan TRX disini teman-teman semua paling tinggi presentasinya Jadi ada sekitar 113,74% Dan total TVLnya itu lebih tinggi ETH daripada TRX dan juga USDD Jadi teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior Video ini hanya sekedar informasi bukan ajakan untuk investasi guys Oke disini ada update mingguan ya teman-teman semua Untuk BitToran Jadi BTFS versi 2.3.1 Sedang dalam pengembangan menurut statistik Pada BTFS scan Pada 16 Maret jumlah total dompet yang dibuat lebih dari 388 juta Dan 4,4 juta memiliki akun aktif di rantai TRON Jadi BTFS itu kan untuk penyimpanan data atau pengiriman data gitu ya teman-teman semua Atau pengiriman file Disini beberapa dompet sudah dibuat Dan banyak sekali yang memiliki akun aktif gitu ya teman-teman semua Dan terintegrasi sama jaringan TRON atau rantai TRON Jadi tujuan dari BitToran Chain itu adalah menjembatani teman-teman semua Buat kalian yang belum tahu Jadi kalian bisa pahami lebih dalam lagi Atau nanti kalian bisa klik di pojok kanan atas Saya akan cantumkan video saya sebelumnya Tentang BitToran dari mulai di Rededominasi teman-teman semua Nah disini selanjutnya kita kutip dari CoinMarketCap ya Untuk CMC State Mingguan L1-L2 dengan nilai terkunci Dengan total nilai terkunci Jadi Ethereum masih bertahan di posisi teratas Seminggu terakhir ini Dan diikuti oleh TRON dan juga BNB Chain Jadi terbukti ya teman-teman semua disini untuk transaksi lebih Diminati sama user atau pengguna cryptocurrency itu di TRON ya Dia menduduki posisi 2 teman-teman semua Mungkin kalau misalkan dari Bitcoin dan juga Ethereum itu lebih ke dominan di hold ya Atau dijadikan aset penyimpanan gitu Atau penyimpanan gitu teman-teman semua Jadi untuk transaksi lebih cepat itu menggunakan TRON atau TRX ya teman-teman semua Jadi buat kalian Tetap disclaimer dan juga Dior Dan kita akan coba bahas harga dari BTTC teman-teman semua Oke disini kita kutip dari KuCoin untuk harga dari BTTC Dengan pasangan USDT mengalami penurunan sekitar 1,58% ya Jadi kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya di bagian bawah ini Telah terjadi persilangan di bagian RSI Dan mulai menunjukkan sinyal warna hijau untuk MACD nya Dan disini RSI nya sudah mulai akan menuju ke garis 0 ya Namun disini belum tentu bisa melewati garis 0 teman-teman semua Kalau kita lihat dari MACD nya di bagian ini Karena garis yang warna ungu itu masih berada di atas garis biru dan kuning Artinya si TRON atau si BTTC itu akan mengalami penurunan dalam waktu 60 menit ke depannya Nah teman-teman semua pasti kan nanya ya Kenapa kok bahas Bittorrent atau BTTC nyambungnya ke TRON Ya karena kalau misalkan kita lihat dari jaringan yang digunakan sama BTTC itu masih menggunakan TRON Jadi teman-teman semua Bittorrent itu dibangun di atas jaringan TRON Atau yang disebut dengan coin utilitasnya itu TRX ya Jadi buat teman-teman semua meskipun dia sudah di radio dominasi dan memiliki blockchain sendiri Dia tetap menggunakan jaringan TRON Atau dengan menggunakan TRC20 ya teman-teman semua Jadi buat kalian yang baru gabung jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini Pastikan kalian selalu riset serah mandiri dan mungkin kabar berita dari BTTC di video kali ini Cukup sekian dan salam sukses salam cuan buat kita semua See you next time and see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Bye bye